Kembali lagi disini adalah soal timing ya Timingnya nanti YouTube NDR Indonesia Sekarang kita lihat Big Red Rock, Dabu, dan Aura Fire Yang akan memperebutkan poin terakhir siapa yang akan memenangkan Disini kita lihat ternyata Grace Boy Dia langsung mengarah ke arah blue buff yang ada di top lane Dan saya penasaran nih silpana tadi ada di arah mid lane betul sekali Aura Clark Menarik ini Aura dari tadi pick hero yang menurut saya menarik ya Bener-bener out of meta ya Di luar perkiraan jugaan Dan sedikit mish dari clamshot dari seorang Ezreal Dan masih bisa diamanan buffnya Tadi kalau kita lihat Big Red Rock yang ngelakuin initiate untuk gangguin buff ya Tapi sekarang Aura yang malah melakukan hal sebaliknya Karena dia tahu teman permainannya Dan sekarang dari seorang high bener-bener harus dikasih makan habis-habisan Supaya nanti kalau misalnya pukranya coba nyentuh dia Dia juga bisa kasih perlawanan Dan disini Race Boy akan terus dimanjakan banget oleh pukranya Dan disini di mid lane belum ada terjadi mencolek-mencolekan Semuanya masih menumpukan pundi-pundi goal Dan melakukan landing sebaik mungkin Tadi di arah atas Disini Oh dari seorang despair Apakah kalian jadi dapatin first battle lagi dari Big Red Rock Despair ditumbangkan Dengan sangat mudah oleh Race Boy disini Namanya si despair terlalu berani ya Dan mereka menyangka bahwa shield yang dikeluarkan dan healing yang dikeluarkan oleh despair Itu tidak bisa mampu menahan damage yang dupuan dengan Race Boy Tapi ternyata tidak bisa Dan disini malah Posisinya Big Red Rock berhasil mencuri jungle di arah atas dan mencici langsung outer turret Di arah top lane mirip Aura Fire Dan kalau kita bisa lihat dari tim Aura Fire juga coba dapetin turret di area bawah Sedikit jadi pertukaran tapi agak sedikit lama ya temponya Dan bagus banget cutting clip Mereka tinggalin karena nanti Minionnya juga bisa ngabisin itu satu turret Tapi di area mid lane nya Kita juga udah lihat Why not sedikit mencicil area turret Dan juga ngambilin jungle dari tim Aura Fire Disini Big Red Rock bergerakannya juga cukup bagus Yang pertama dia punya keuntungan Race Boy disini tadi dengan shadow transition Dengan shadow transition nya Dia tadi berhasil Langsung dive in dan memberikan Deathly Stringer ke despair Sehingga sekarang dia sudah memiliki satu kill Dimana ini keuntungan banget buat assassin Ataupun hero marksman yang punya kill di early game Kill di early Mereka untuk assassin-assassin sih enak banget untuk hero Tapi tampaknya Yami terkepung Dua orang langsung commit ke arah Yami Gak bisa kemana-mana lagi dan harus ditumbangkan Terjadi pertukaran satu untuk satu Dan disini nampaknya yang dapet kill sayangnya adalah seorang jesa Dan disini Red Buck nya udah mulai diambil oleh tim Aura Dan terjadi pertukaran juga di sisi top lane Disitu Red Buck juga diambil Tapi di sisi bawah Aura Clark sudah mulai mencucil Imer Taret di arah bottom lane Yes Taret lihat keduanya Dicil tapi masih belum terasa damage nya mereka Sedangkan tim dari Bigiton Bravo bakalan commit Udah ada tutup mati lampu Tampaknya dari despair masih mencoba untuk Mempertahankan Touret di area mid lane Langsung bersih Bener banget Tapi apakah sekarang akan ada insiasi ke arah turtle Nampaknya mereka akan mulai mencolek-colek turtle Dan akan didapatkan dengan sangat mudah oleh Bigiton Bravo Karena tim Aura Fire disini tidak ada yang menyadari Bahwa turtle disini sudah berhasil diamankan Iya Mereka tadi Dark Knight Falls dari seorang Hellcops Yang langsung Enggak membuat takut dari tim Aura Fire Mereka langsung coba Ya udah Karena mereka tahu itu bakalan coba di dive mid lane nya Uranus nya langsung masuk Karena Uranus juga masih cukup tanky Bener Bahaya ini Karena disini race boy sudah cukup kaya ya Disini dia punya red Punya blue buff Disini dia juga sudah punya turtle Dan disini dia sudah punya skill Tapi kita pakai sky Udah ada A yang langsung masuk nantai revenge Langsung bouncing ball ke Ezreal Harus berusaha untuk mundur Ada obliqueur juga yang digunakan Dan disengage aja Wah ternyata disini akta Sudah jadi petumpahan darah Tapi disini Yes Dark Knight Falls lagi-lagi dikeluarkan Coba untuk bersihin Tapi A disini sekarang Dan harus ditumbangkan oleh Kari Masih ada sedikit cara untuk mencicil dari turret nya Masih belum bisa berhasil ditumbangkan Mid laner outer turret masih utuh Tapi disini nampaknya sedikit kesulitan Seorang dark Seorang helper Disini harus menunggu lagi Timing yang tepat Untuk bisa melakukan Farming dengan leluasa Sayangnya kalau mereka Dia sudah Dark Knight Falls Dia pengen mincar sih hake Tapi hake itu selalu Deketin Ditempelin Sama seorang Ezreal ya Ananya Oke sementara itu Dia area Top lane nya Bakalan jadi free aja Satu turret Untuk aura fire Karena tamus nya juga Bakalan berbahaya banget Kalau dia initiate ke arah atas Karena itu Kari Coba jebol Dan disini nampaknya Si Clark Disini sudah Lumayan banyak juga Melakukan assist ya Ini merupakan keuntungan yang bagus juga Dan disini Di sisi top lane Yami berusaha Untuk menahan lane saja Dan melakukan farming Dan dia gak mau Membiarkan seorang Despair bisa Menghancurkan Inner turret yang ada di top lane Yes Tapi tampaknya dari race gue Cukup berhati-hati Langsung aja Dark Knight Falls Mencoba untuk mendapatkan Satu orang dari keluar Disini dihabisi Tiga versus satu Tapi dari arah belakang Jaysa harus sedikit mundur aja Gak bisa ngapa-ngapain lagi Tapi turret nya Tampaknya harus masih aman sih Mereka bakalan cutting Minion nya Dan ternyata Why not sih Yang free banget Ke arah turret Harus menjebolkan Turet Tapi sementara di sisi mid lane Juga turret Dihancurkan oleh Kari Sehingga Aura Fire Memiliki keuntungan Disini Namun Nampaknya Wow Harus mundur sih Ini dari tim Aura Fire Kalo mereka gak mau dijepit ya Iya Tapi lagi-lagi ke arah Atasnya Mereka sangat objektif banget Mereka jalanin semua wave nya Dari Minion Sampai akhirnya Sekarang pertukaran lagi Di area turret Turet Dari tim Bigiatron Bravo Bener-bener digerogotin Habis-habisan sama Aura Jadi disini Walaupun Bigiatron Bravo Sudah mendapatkan Tartal 2 kali Tapi Aura Fire Juga mendapatkan pertukaran yang setimpal Mereka menghancurkan Taret demi taret Sehingga goal mereka pun Bisa tersusul gitu Sehingga posisi goal nya Sekarang juga tetep imbang gitu ya Tetep imbang Gak terlalu berbeda jauh Sedikit banget Oke Udah ada pertukaran juga Di area middle lane nya Kita juga bisa lihat Ini Ini Clash of Endurance juga Mudah dipasang ya Sama Nana nya Jadi Kalau ada yang coba Masuk Lifesteal Ngabisin Nana yang selalu cover carry nya Bisa Kita bantuin carry untuk up Dan disini Kalau kita lihat build dari Sylvananya Dia Kepingin build agak tanky nih Karena Mereka tahu bahwa Di posisi Bigiatron Bravo Banyak sekali hero physical damage Sehingga Sepertinya dia planning untuk Membikin Split Membikin Ini dia Udah Concentrate energy juga Otomatis Bisa nge-life steal Apalagi kan emang skill nya Sylvananya itu Memang tombak yang nge-burst banget ya Otomatis kalau misalnya Dia ngelawarin dibalikin Skill Dari Spiral Strangling sendiri Dia juga bisa langsung Dapetin life steal Oke Tapi tempatnya dari area buff nya Didapetin Sama High Buff merah Beramur sudah didapatkan oleh Clark Dan Clark disini High Masih terus mengumpulkan pundi-pundi gold Makin kaya Makin enak banget Untuk Ini disiap ke arah kufra nya Tapi disini si Karina lumayan berani ya Dia bisa langsung masuk ke bash Tanpa ada Hero tank yang Yang muka map terlebih dahulu Disini itu berani Sebenernya si Aura berani Karena ada Nana nya Itu gak pernah pisah sama sekali Nana nya Dari seorang kari Sekarang dia udah Bertahan di area buff Enak banget ini Kalau tiga-tiganya Coba untuk Mereka udah ketahuan loh Harusnya Udah tau di area bawah Ada ramai Dan sekarang mereka jadi pertukaran aja Turtle nya sama Area turret ke bawah Tiga kali Tiga kali Turtle berturut-turut Dapatkan oleh Bigatron Dan terus Aura Fire Menyusul dengan Taret ke Taret Taret ke Taret Apakah dari Ini fitur Taret nya Sekarang jangan main Udah ada proof roll langsung aja Tyrant Revenge ke arah depan Tapi tampaknya Disini tuh udah free hit aja Dari seorang Hike Eh masih bisa kabur Dan selamat Sonata yang gak mengenai Tepan sasaran dari Bigatron ke arah Aura Fire Luar biasa banget tadi Tyrant Revenge Tyrant Rage Yang dikeluarkan oleh AA Berhasil menggagalkan Tim Aura Fire Untuk menguncurkan Inner Turret yang di arah bottom Sehingga mereka harus mundur Dan mengatur posisi ulang kali ini Di arah top lane Mereka masih Landing-landing saja Mengumpulkan pundi-pundi goal Buka vision Dan menunggu saat yang tepat Dimana sekarang posisi nya sangat imbang ya Kill juga tidak berbeda jauh Mereka bermain sangat hati-hati Lebih hati-hati dari game kedua tadi Lebih hati-hati Karena ini game penentuan Tapi tampaknya dari seorang Clark Masih bisa mundur Mudada eh juga bersiap-siaga Tapi harus jadi boneka lucu Sedikit kelihatan visionnya Ke arah tim Aura Fire ya Langsung terbuka lebar Mereka bakalan coba Nge-pressure habis-habisan Hati-hati Dibuka lagi dengan bumerangnya Eh disini bakalan di commit Langsung maju ke arah depan Tampaknya dari seorang Eh terjepit 5 versus 1 dan ditumbangkan Begitu saja Sayang banget tadi Eh dia melakukan Tyrant's Revenge Ke Melakukan Damage ke Mengeluarkan efek-efek road control nya Ke hero-hero Aura Fire Ke hero Aura Fire Tapi tidak ada damage sama sekali gitu Langsung commit sih Dari Aura Fire tau Yang menggangguin itu sebenarnya kufra nya Kalau dia kufra nya bisa nge-zoning out Itu mereka jadi masalah banget Dia langsung dipisahkan lah Terus juga damage reduction yang dikeluarkan dari Bonesing Ball nya tuh ganggu banget Dan kita juga bisa lihat Lord juga sudah muncul di Land of Dawn Sementara itu Turep arah atas dari Aura Fire juga ditumbangkan Luar biasa banget Ini sebenarnya PR ya Tadi pelajaran banget Untuk bapak kufra ya Bapak kufra nya jadi kasian banget gitu Begitu dia udah Tyrant's Revenge Eh gak ada damage Matilah dia sendirian Gak ada damage Semuanya langsung mundur sih Tuh Boa Jangan ada yang mengatamin nampaknya dari seorang Hai Kari Hai Masa dikumpulin aja Dari Nice Fall Mencoba untuk menyelamatkan Dan gak bisa sama sekali Sebenarnya yang saya bilang tadi Sebenarnya permainan Hai disini sebagai Kari Itu lumayan berani Dia berani banget untuk terus berjalan sendirian Tanpa ada yang buka map Mungkin tadi sedikit offside nya Sehingga bisa dapet dengan mudah Dan saatnya Bigetron Bravo Bisa mendapatkan Lord dengan sangat mudah Di menit ke 10.32 ini Ya sekarang sementara itu dari race boy nya Langsung coba Coba ngamanin aja buff nya Tadi bagus banget ya Ketika semuanya ngincer Kari Kari nya langsung ditutup Penglihatannya Dengan adanya Drus Nifle nya Dari Hell Cup nya Sampai Ini gak tau siapa yang nyerang Tapi di area Buff jungle Dari team Aura Fire Lagi-lagi coba dihabisin Cuman tadi walaupun Race boy berusaha membantu Tapi sebenarnya itu tidak cukup berarti Bagaimanapun si Kari nya bisa terpik off dengan sangat mudah Karena dia sudah terlampau Jauh sekali offside nya Oh Maksudnya dari race boy ya Tadi ya Iya ya Race boy nya tadi udah bagus banget Dia bisa langsung membantu Sehingga high disini Udah dia offside Semakin susah lagi Offside Semakin susah Kan buta ya Tapi kita juga bisa lihat mid lane nya Lagi-lagi Drus Nifle dikeluarkan Memukul mundur dari team Aura Fire Aman banget untuk dapetin Turet di mid lane nya Sementara itu kita juga bisa lihat Lord di arah atas Haru coba diamanin aja Udah ada despair dan langsung aja Ketarik dengan Define Jasmel nya Masih coba dikomet dan despair Cukup bertahan Lama sekali Bahkan kembali dengan selamat Wow Bener-bener efek regen nya luar biasa banget ya Dari seorang despair yang tadi ini Dia hampir saja terpik off Tapi darah nya bisa langsung hampir full lagi Sehingga Bigetong Bravo juga udah nyerah Dia harus mundur Atau posisi ulang Dia gak mau terlalu terburu-buru Karena hari ini harus bener-bener hati-hati 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 Dan juga perekonomian bangsa Bigetong Bravo Yes Bener banget Udah naik ya ekonominya Dan Aura juga harus berhati-hati Karena disini Bener-bener dikandangin Race Boy nya udah kaya banget Disini udah 102 Bener-bener harus hati-hati Yang namanya Race Boy Yes Dan item nomin ya Anchorage Yang bakalan nambahin damage Dari Team Bigetong Bravo Udah diawalin sama Kufra Dan tapi sebenernya Dari sisi Aura Fire nya sendiri Jadi untuk membentuk item pertahanan Disini tidak terlalu susah ya Karena seperti kita lihat Bigetong Bravo Disini dia punya 4 hero Dengan damage physical Dan hanya satu saja ya Hero yang memiliki damage magical Yaitu Skies Sebagai seorang kaja Dan mereka pun juga pakai Emblem support gitu Jadi sebenernya gampang banget Disini sisi Aura Fire Bisa langsung aja bikin aja Semua Blade Armor gitu Untuk menahan damage Dari White Nuts dan Race Boy Oke dan Kalau kita bisa juga ya Ini Keuntungan dari Aura Fire Tinggal manfaatin Dispair nya untuk jadi baiting Semua skill udah keluar Ke arah Dispair Dispair nya masih bisa selamat Karena dia juga durability nya Cukup tinggi Tapi takutnya udah langsung Di commit aja Apakah kali ini Bakalan bisa ditumbangkan Dari seorang Dispair Dan harus semuanya kembali Dark Nightfall sudah dikeluarkan Harus mundur sejenak Karena disini adalah Area Turret nya dari Clark Clark berhasil menumbangkan Satu orang dari tim Bigetron Yaitu Sky Harus mundur dari tim Bigetron Gak mau terburu-buru Karena udah kehilangan satu anggota Dari tim Bigetron berapa? Tapi disini tadi posisinya Clark Lumayan kesulitan ya Untuk mengejar seorang White Nuts Karena White Nuts disini dia punya rondo Yang bisa mobilitasnya Bikin dia mobilitasnya bagus Dan disini Clark Dia gak bisa ngejar gitu Gimana caranya seorang Clark Dia bisa menggapai seorang White Nuts Langsung nge-lock ya Dengan email Justice nya Otomatis dari seorang White Nuts Gak bisa kabur lagi Dan sekarang dibarikin lagi Keadaan yang mereka nge-zoning out Disini Item dari Magic Fuse nya dari Ezreal Juga udah keluar Tapi tampaknya disini Langsung aja di Comet Ezreal Masih bisa bertransformasi Tapi jeza Disitu Sedikit lagi Langsung terus seimun Dan Ada Ramsuri yang kabel Lark lagi-lark disini Harus berhati-hati Udah ada Grace gue yang coba Comet Clark Mundur sejenak Lagi-lagi dibantuin Sama Despair Untuk mempertahankan diri Dan bisa mundur ke arah base lagi Tapi ini bakalan jadi keuntungan Karena Lord nya Bakalan free Untuk tinggian lagi Luar biasa sekali tadi Permainan dari White Nuts ya Tadi kita lihat Rhapsody nya Itu mengenai tepat sekali Walaupun tadi Ini kita lihat replay nya ya Jeza disini sudah Mengeluarkan Efek freezing nya Tapi White Nuts mengeluarkan Rhapsody dengan tepat Sehingga bisa menumbangkan Reza dengan sangat cepat Dan disini pun Clark Harus terpaksa mundur Dan berhasil juga Mundur atas bantuan Dari Despair Nato ini adalah kesempatan Yang buruk banget Karena White Nuts Sudah mendapatkan Lord Untuk kedua kalinya ya Wow Kedua kalinya Ini enak banget Mereka tinggal atur wavenya Sementara itu Dari Hell Card nya Sudah punya Endless Battle BOD Begitu juga White Nuts nya Ini sakit banget ke arah musuhnya Makanya tadi Langsung beberapa hit aja Rhapsody juga Untuk pumbang lah Apalagi cuma seorang Valir ya Ya bener banget Dan disini kita lihat ya Kalau dari posisi hero Mungkin dari Kufra nya Maju terlalu depan Atau gimana Tapi tampaknya Lord Udah bakalan langsung Masuk area atas Sementara Dari tim di Gatron Tinggal ngamanin Minion-Minion Di arah sebaliknya Apakah ini sedikit Sementara itu Lagi-lagi Semuanya bakalan dihancurin Dari Inhibited Turret nya Dari A yang sendiri Bakalan nge-zoning Ke arah belakang Despair bakalan maju Mencoba untuk Ngebersihin Minion Masih bisa dilengatkan Tapi ada tim ini Sangat baik sekali Berhasil menumbangkan Dari seorang Despair Clark maju ke depan Tapi hati-hati Disitu A masih sangat komit Langsung ke A yang Masih sangat komit Bahkan dikeluarkan Dan Clark Masih cukup stabil Karena disini Dia bisa lagi bapit Ada yang sangat free hit Dari seorang Why not Berhasil menumbangkan Seorang Clark Dua hero sudah tumbang Dari Aura Fire Kalau misalnya kita lihat tadi Posisi Lord Dibiarkan begitu saja Dan Biggeton Bravo Fokus untuk menghancurkan Inner Turret Yang dimiliki oleh Aura Fire Walaupun mereka tidak berhasil Menumbangkan semua Inner Turret Yang dimiliki oleh Aura Fire Tetapi dia berhasil Menumbangkan dua hero Dan sekarang mereka harus Menunggu saat yang tepat Untuk N Apakah sekarang bisa langsung Dibuarkan Langsung dibuka Dia semuanya Dan base Dihancurkan Dan kemenangan Dan kedua Untuk Biggetron Bravo Luar biasa Bagus banget Dikeluarin Dari Dark Knight Falls Jadi Tidak tahu Mau ngincer ke siapa lagi Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu